Banjir yang terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan memutus akses jalan alternatif yang menghubungkan Kota Makassar dan Kabupaten Goa serta Kabupaten Maros. Bantuan terhadap para korban terus disalurkan menggunakan perahu karet. Akses badan jalan alternatif di Mbatipa di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang menghubungkan Kabupaten Goa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terdam banjir. Ketinggalannya bahkan hingga 2 meter. Akibatnya akses badan jalan alternatif yang menghubungkan tiga kabupaten kota ini terputus. Warga yang hendak melintas terpaksa menggunakan perahu yang dirakit guna menerobos banjir yang terus meninggi. Sementara itu banjir mencapai 2 meter di perumahan warga Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ini jalan kabupaten Pak, menghubungkan dua kabupaten Maros sama Goa. Ketinggalan naifnya saja ini berapa? Kalau di sini Pak, setinggi pah, tapi sebelah timur sana itu lewat imbatan setinggi, tidak ada orang dewasa, malah bahkan arusnya deras ke utara. Sejak kapan tinggi begini akhirnya Pak? Setiap tahun Pak kalau banjir begini. Ratusan kepala keluarga mengungsi di lokasi yang lebih aman. Penyaluran bantuan terpaksa disalurkan menggunakan perahu karet. Banjir serupa juga terjadi di ketiga kecamatan berbeda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Masing-masing di Kecamatan Panakukang, Kecamatan Biring Kanaya, dan Kecamatan Rapocini. Kondisi terparah banjir di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, AI News melaporkan.